Polores Batubara berhasil meringkus seorang ayah yang merupakan pemasok narkotika sabu kepada tiga orang bandar. Yang tak lain adalah anak kandungnya sendiri. Tersangka mengaku sengaja memperkerjakan anak kandungnya sebagai bandar sabu karena tidak memiliki pekerjaan. Tersangka pemasok narkotika sabu berinisial NIS 57 tahun berhasil dibekuk saat narkoba Polores Batubara di Kelurahan Tegal, Sari, Kecamatan Medan Area Sumatera Utara, Kamis yang lalu. Dalam penangkapannya, NIS yang merupakan ayah kandung sekaligus pemasok narkotika sabu kepada ketiga putranya, yakni RIS 32 tahun, AHS 28 tahun, dan RH 43 tahun, ketiganya warga Simalunga. Dari tangan NIS, polisi menyita sabu sebanyak 20,5 gram yang dikemas dalam plastik lip. NIS mengaku memberikan narkotika sabu kepada ketiga putranya untuk dijual dengan sistem yang disetorkan kepadanya sebesar 500 ribu rupiah per gram. Selanjutnya, ketiga putranya menjual sabu kepada pelanggan dengan harga 700 ribu rupiah per gram. Dari penjualan tersebut, si ayah mendapat keuntungan 100 ribu rupiah per gramnya. Dirinya juga mengaku sengaja memperkerjakan ketiga putranya karena mereka pengangguran. Di samping itu, ketiga putranya juga pemakai narkotika sabu. Dilihatkan anak-anak kandung sendiri, Pak. Ya, mereka sudah memakai juga, Pak. Oh, memakai juga. Dari modal apa, Bu, pengkel? Tujuannya itu apa, uangnya itu apa itu? Pengkel. Pengkel apa itu? Kereta. Oh, siapa yang montir kereta di sini? Berarti ternyata barang bukti yang mereka terima ini adalah dapat daripada bapaknya di Medan. Kemudian dikembangkan dan tertangkaplah bapaknya yang sebagai bandarnya, bandar narkoba itu. Diintai selama 1-2 hari dan ditangkap di Medan, salah satu kota Medan. Dan diaksanakan penggebekan dan penangkapan dan penggedaan didapatkan sebanyak 20,5 gram. Jadi, kalau kita urut semuanya adalah bahwasannya barang tersebut adalah berarti dari bapaknya, itu berarti dari dua orang tersangka yang kami dapatkan. Tersangka NES merupakan residivis tindak pidana narkotika yang sengaja memperkerjakan ketiga putranya untuk menjual dan mengedarkan sabu di wilayah Kabupaten Batubara dan Kabupaten Simaluma. Dari Batubara, Sumatera Utara, Wadli Pelka, Aini Sumaporkan.